Selamat datang di channel Bapu Jerman yang baru gabung Selamat datang dan terima kasih sudah mampir Hari ini tadinya saya mau jalan kaki ke tempat kerja Tapi ternyata adik ipar saya perlu diantar ke stasiun Dia mau naik kereta mau pulang Jadi terpaksa saya bawa mobil nganter dia dulu Dan ikutin ya kegiatan Bapu Jerman hari ini Saya baru selesai kerja dan suhu di mobil ini 32 derajat Bayangin 32 derajat itu kayak di Indonesia kali ya Panasnya benar-benar mantep hari ini Dan saya mau belanja dulu sebelum pulang Karena ketonakan saya ulang tahun Dan mau bikin barbecue hari ini Jadi saya mau beli sedikit minuman es gitu ya Buat ya tambah-tambahin gitu Anak-anak kan kalau panas-panas gini Suka makan es ya Es krim gitu yang bisa dipegang gitu Dan mau beli minuman Saya lupa kemarin beli minuman dingin Mungkin ada kali ya yang udah dingin Coba aja liat Nanti Nantes banget Karena mobilnya kan hitam Terus dijemur seberapa jam Empat jam Di sini di luar sini Tapi yaudahlah Bersyukur ya Kita Ada AC gitu di mobil Kita sempat ya Ngerasain di Indonesia Kita naik bis atau angkutan umum Nggak pakai AC Desek-desek kan Berjudel Panas-panas Tau nggak yang paling ini Kalau itu harus nunggu Bis atau kendaraan umum Di jalanan gitu ya Kadang-kadang penuh terus Terus kita nggak dapat-dapat Panas-panas dipanggang Dulu kita takut hitam ya Takut hitam Jadi kalau nunggu di matahari Bawah terik matahari gini Kita pakai payung Pakai tangan panjang Pakai payung Tapi sekarang beda Sejak jadi istri bule Sengaja Kalau panas-panas Sengaja pakai tangan pendek Sengaja berjemur Biar tambah hitam Kayak bule gitu ya Suka berjemur di matahari Tapi Saya kurang buka sih berjemur Karena Ada resiko kanker Kulit Saya mau belenet Sengaja gini Jangan ke tempat biasa Karena banyak sekali orang mau Ngafe Beli es krim Kalau buangnya kayak gini Tidak Kalau buangnya kayak gini Banyak banget tempat pakir ya Ini baru bikin tempat pakir di pinggir jalan jadi orang suka nyebrang makanya sekarang tidak boleh tiga puluh jadi pesan disini lima puluh hmmm hari ini ya lumayan lama terlalu kayak kemarin banget gitu ya dan yang pasien yang kasus dan jahat hari ini lagi dia bahkan cepat nyindir-nyindir ke saya ke dokter dia bilang, dia gak mau sama saya padahal saya kan baik ya saya tuh sebenernya orangnya ya kalau dulu ya kalau orang jahat sama saya saya bisa lebih jahat lagi dan bisa apa namanya tahan gitu ya gak ngomong sampai bertahun-tahun gitu tapi sekarang kan sudah dewasa kalau dia ajak saya ngomong pasti saya mau ngomong kalau dia minta maaf pasti saya maafin dulu waktu saya baru nikah ya sama suami saya saya kalau sebel gitu kalau marah saya bisa tahan gak ngomong kan dia heran gitu ya dia gak tahan dia gak bisa gitu kan gak tahan kalau saya gitu berhari-hari gitu bisa sih orang begitu kan kita gak boleh kalau misalnya kita membiarkan matahari terbenam dan marah gitu maksudnya gak boleh lama-lama kalau marah ya dan sejak saat itu pelan-pelan saya belajar terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 berapa langkah dia udah nyampe dia kan agak jauh kesalahan jalan kaki gak jauh-jauh amat tapi kebayang gitu kalau dia lupa masker dia balik lagi kucuk-kucuk-kucuk hampir aja ketinggalan belanja dulu ya selesai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton